Halo teman-teman, kita bikin puding agar-agar selasi yang segar banget Cocok nih saat berbuka puasa Halo teman-teman semuanya, selamat datang di Evidomiko Channel Oke teman-teman, untuk membuat puding agar-agarnya Di sini kita siapkan air sebanyak 300 ml Langsung kita masukkan ke dalam panci ya teman-teman Kemudian kita masukkan gula pasir sebanyak 2 sdm Teman-teman, di sini kita gunakan gula sedikit saja ya teman-teman Karena air yang kita gunakan juga untuk memasak agar-agarnya hanya 300 ml Oke berikutnya, 1 bungkus agar-agar swalo yang warna hijau Agar-agar swalo kita gunakan di sini yang 1 bungkusnya isi 7 gram ya teman-teman Agar-agar langsung saja kita tuang ke dalam panci Untuk warna agar-agarnya sesuaikan dengan selera teman-teman ya Bebas lo menggunakan warna apa saja Oke kemudian kita aduk-aduk hingga tercampur dengan merata Nah di sini kompor belum kita nyalakan oke Oke ini kita nyalakan kompor, kita gunakan api yang kecil Nah kita masak agar-agarnya sambil kita aduk-aduk terus ya Air yang kita gunakan di sini untuk memasak agar-agarnya sedikit saja Tujuannya nanti saat kita bentuk agar-agarnya Hasilnya kokoh ya teman-teman, tidak hancur saat kita bentuk Karena dalam kemasaan agar-agarnya air untuk memasak yang 7 gram agar-agarnya sebanyak 900 ml Nah di sini air yang kita gunakan hanya 300 ml saja Jadi hasil agar-agarnya setelah memanat nanti lebih keras ya teman-teman Oke teman-teman ini agar-agarnya sudah ampur mendidih ya teman-teman Masih terus kita masak, kita aduk-aduk terus Hingga agar-agarnya benar-benar mendidih Terdapat banyak buih-buihnya Nah seperti ini teman-teman Agar-agarnya sudah mendidih Sudah berbuih seperti ini Oke agar-agarnya sudah matang Kompor langsung saja kita matikan Oke teman-teman dalam keadaan panas-panas Langsung saja kita tuang ke dalam baskom Nah setelah kita tuang ke dalam baskom ini Kemudian kita diamkan ya teman-teman Hingga agar-agarnya benar-benar dingin Memadat dan juga keras oke Agar-agar bisa didinginkan dalam kulkas Atau boleh juga dalam suhu ruang Bebas ya Nah teman-teman setelah kita diamkan Ini agar-agarnya sudah memadat dan juga sudah mengeras ya Kemudian agar-agar kita potong seperti ini dengan menggunakan spatula Oke agar-agarnya kemudian kita sisir bagian pinggirannya dengan spatula ya teman-teman Kemudian agarnya kita angkat aja Kemudian agar-agar yang sudah memadat Langsung saja kita parut ya teman-teman Parutan yang kita gunakan disini Parutan keju Nah ini kita parut memanjang ya teman-teman Teman-teman seperti ini hasilnya Agar-agar yang kita parut ini Bentuknya terlihat cantik ya teman-teman Tidak hancur saat kita parut Jadi itu tadi kenapa kita memasak agar-agarnya Hanya menggunakan air sedikit saja ya teman-teman Jadi saat kita parut hasilnya tetap utuh Seperti ini tidak hancur Oke ini sudah selesai kita parut Sekarang kita ke langkah berikutnya Oke bahan berikutnya 1 senda makan biji selasi Ini kita tuang ke dalam mangkok Kemudian kita tuangi 1 cangkir air panas ya teman-teman Sambil kita aduk-aduk Biji selasi saat kita tuangi dengan air panas Akan terlihat perubahannya Dimana biji selasinya mengembang ya teman-teman Nah seperti ini terlihat perubahan warna juga Dari yang tadinya warna hitam berubah warna Jadi warna abu-abu Nah ini karena biji selasinya sudah mengembang ya teman-teman Oke ini kita sisikan dulu Oke teman-teman selasi yang sudah kita rendang Sudah mengembang Selasi kemudian kita saring ya teman-teman Oke selasinya sudah kita saring Dan ini hasilnya ya teman-teman Selasinya sudah mengembang Terlihat disini warnanya juga sudah berubah warna abu-abu Berikutnya ini dia bahan untuk tambahan puding agar-agarnya Lanjut kita bikin adonan berikutnya Satu bungkus agar-agar swalo Kita gunakan disini agar-agar yang polos ya teman-teman Tanpa warna Ini kita tuang ke dalam baskong Berikutnya kita tuang santan sebanyak 500 ml Santan kita ambil dari setengah putih kelapa tua ya teman-teman Ini kita tuang sambil kita aduk-aduk hingga tercampur dengan merata Kita tambahkan juga gula pasir sebanyak 5 sendok makan atau sesuai selera ya teman-teman Oke supaya puding agar-agarnya makin gurih Kita tambahkan juga garam 14 sendok teh ya teman-teman Oke ini dia langsung kita aduk-aduk Teman-teman untuk penggunaan santannya Teman-teman jika ingin yang simple saja Boleh menggunakan santan siap pakai Gunakan santan siap pakai yang isi 100 ml Kemudian tambahkan airnya 400 ml oke Berikutnya kita masukkan juga tepung maizena Sebanyak 2 sendok makan penuh Kita aduk-aduk hingga tepungnya larut semua Tidak ada yang menggumpal atau mengerindir ya teman-teman Teman-teman untuk menentukan tingkat kemanisannya Teman-teman boleh cicip sedikit loh Dengan cara pastikan saat kita menggaduk-gaduk Tidak ada lagi suara gula pasir yang menggerindir ya teman-teman Itu tandanya gulanya sudah meleleh semua Nah jika sudah begitu teman-teman boleh cicip sedikit adonannya Nanti teman-teman tentukan apakah harus menambahkan gula pasirnya lagi Atau sudah pas oke Nah ini sudah pas loh Oke kita masak puding agar-agarnya Selama proses memasak kita aduk-aduk terus Jangan sesekali ditinggal-tinggal ya teman-teman Tujuannya supaya tepung maizena dan juga tepung agarnya tidak mengendap Kita masak puding agar-agarnya dengan menggunakan api yang sedang ya teman-teman Teman-teman selama memasak puding agar-agarnya Disini kita aduk-aduk terus tujuannya supaya santanya tidak pecah Jadi nanti hasilnya setelah puding agar-agarnya sudah jadi Sudah memadat hasilnya nanti terlihat cantik oke Puding agar-agarnya sudah mengental Kita aduk-aduk terus hingga puding agar-agarnya sampai mendidih ya teman-teman Oke sudah mendidih ya teman-teman Kompor langsung kita matikan Kemudian kita masukkan juga selasihnya Kita aduk-aduk hingga tercampur dengan merata Oke teman-teman jika puding selasihnya sudah tercampur dengan merata Kemudian kita masukkan saja agar-agar yang sudah kita parut Kita aduk-aduk hingga tercampur dengan merata ya teman-teman Ini kita aduk-aduk sebentar saja ya teman-teman Yang penting tercampur sampai merata Tujuannya supaya nanti agar-agar yang warna hijau yang kita parut ini tidak hancur oke Dalam keadaan panas-panas puding agar-agarnya Langsung kita tuang ke dalam loyang yang sudah kita siapkan Oke setelah kita isi Kemudian kita diamkan ya teman-teman Teman-teman sebelumnya sudah kita siapkan loyang ya Loyangnya kita oles terlebih dahulu dengan minyak tipis-tipis saja Tujuannya supaya puding nanti mudah untuk kita keluarkan Oke teman-teman setelah kita diamkan beberapa jam Puding agar-agar setelah sini ini sudah memadat dan sudah mengeras ya teman-teman Kemudian bagian pinggirannya kita sisir merata semuanya Berikutnya loyang langsung kita tutup dengan nampan atau walas dan kita balikkan saja Setelah kita balikkan kemudian loyang kita tarik dan hasil pudingnya ini dia Puding agar-agar setelah sini sudah jadi langsung saja kita potong-potong ya teman-teman Untuk bentuk dan ukurannya sesuaikan dengan selera teman-teman Dan ini dia hasilnya cantik banget kan Terima kasih telah menonton!